Intro Wali kota Sungai Penuh Ahmadi Zubir bersama wakil wali kota Alfia Santoni mendampingi gubernur Jambi Al-Haris melakukan peletakan batu pertama Pembangunan Gedung Da'wah Muhammadiyah II yang berlokasi di Jalan Agus Salim, Kota Sungai Penuh Hadir juga Ketua DPRD Fajran, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Segda Alpian, dan OPD Provinsi Jambi serta Kota Sungai Penuh Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Kota Sungai Penuh, Yudesman menyampaikan bahwa lokasi pembangunan ini merupakan tanah wakaf dari Dermawan Muhammadiyah dan di lokasi ini sebelumnya dibangun SMP Muhammadiyah, namun naas ludes terbakar Gubernur Jambi Al-Haris sangat mengapresiasi Muhammadiyah, Provinsi Jambi, dan Kota Sungai Penuh yang kembali membuat dharma baktinya untuk masyarakat khususnya warga Kota Sungai Penuh, yaitu pembangunan Gedung Da'wah Muhammadiyah Ya, doa itu semua, semoga Allah riduhi, Allah berkai, cepat selesainya Alhamdulillah, kembali pada hari ini Muhammadiyah, Gubernur Jambi dan Kota Sungai Penuh, kembali membuat suatu dharma baktinya untuk bangsa khususnya untuk masyarakat Kota Sungai Penuh ini, yaitu Gedung Da'wah Muhammadiyah yang kedua di lokasi ini, tentu biasanya ada gedung, pertilah menunggu cabang-cabang yang lain yang akan dibuat di badung itu nantinya, luar biasa. Nah, untuk kita ketahui bersama-sama, saya lihat bahwa Muhammadiyah kemarin ke Bandung hadir memenuhi undangan sahabat saya, Pak Jendral Fahmi, persenian, apa namanya, rumah sakit Muhammadiyah dan masjid, Pak. Jadi rumah sakit itu, rumah sakit yang ke-119 yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Bayangkan. Nah, jadi di Indonesia ini, Pak, selain rumah sakit pemerintah, yang nomor 2 atau nomor 1 itu punya Muhammadiyah. Itu di Indonesia. Bayangkan begitu lagi. Bagi Pak Muhammadiyah. Belum lagi bina pendidikan juga sama. Masjid juga sama. Nah, dengan perjuangan dakwahnya, hari ini kita lihat perkembangan dakwah untuk umat biasa. Ditambahkan Al-Haris. Karena perjuangan dakwah membuat perkembangan dakwah dan pengabdian Muhammadiyah untuk umat sangat luar biasa baik. Al-Haris berharap dengan adanya pembangunan gedung dakwah Muhammadiyah ini nantinya, maka akan menjadi catatan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan tersebut, Bernur Jambi Al-Haris atas nama pemerintah Provinsi Jambi juga menyerahkan bantuan sebesar 50 juta rupiah dan wakuk Ahmadi atas nama pemerintah kota Sungai Penuh sebesar 25 juta rupiah. Kemudian diikuti oleh Ketua DPRD serta jajaran Pemkot Sungai Penuh. Romy Ependi, SPTV melaporkan.